Seorang yang bernama David Swartz, dia seorang penulis perkemasan Amerika, pernah mengatakan begini, jangan biarkan tradisi itu memenjara pikiran Anda. Jadi, terimalah, cobalah ide-ide baru yang mungkin bisa membuat kita lebih maju. Dan menjadi bagian yang menarik, karena saya mau menyampaikan satu hal yang bukan sangat keren ya, tetapi satu hal yang mungkin kita bisa coba dalam dunia pembelajaran di Indonesia. Apakah ada di antara sahabat STP yang pernah mendengar tentang istilah yang namanya naratif pedagogi? Pedagogi berhubungan berbeda, kita cocok dengan channel yang sudah Anda saksikan saat ini. Dan naratif itu berhubungan dengan narasi, istilah yang mau disampaikan, kisah-kisah apa yang mau dibagikan, begitu-begitu. Dan sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru. Jadi, saya bukan sudah ingin menyampaikan hal yang baru buat Anda, tetapi saya ingin berbagi hal-hal yang tips mengajar mungkin buat teman-teman guru dosen. Jadi, kalau kita bicara tentang narasi, maka ada kisah yang sampaikan. Jadi, kalau ada naratif pedagogi, berarti itu menggunakan cerita untuk mengajar. Nah, jadi menarik karena mungkin Anda berpikir bahwa cerita ini kan mungkin fiksi atau apa, ya tidak masalah. Tetapi, kisah-kisah yang dibawakan dalam cerita ini bisa memicu pesan didik untuk berpikir, untuk biasa hayang baru. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan cerita dalam mengajar? Itu tidak tuntas ya. Menggunakan cerita untuk mengajar sebenarnya bukan hayang baru. Jadi, kalau kita bicara tentang tradisi zaman dulu, bukan zaman now, tadi zaman lalu itu orang menyampaikan pembelajarannya menggunakan cerita. Dan ini yang dipertahankan di beberapa suku hingga saat ini. Jadi, mereka sering mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kecil untuk mendengar cerita dari orang yang sudah tua, orang yang sudah senior, orang yang punya pengalaman, dan mereka belajar dari situ. Jadi, itu yang cuma dibawa di zaman yang modern saat ini. Dan saya mengatakan, ya ini bukan hayang baru. Jadi, di dalam cerita ini, itu ada konteksnya, ada pengetahuannya, mungkin ada emosi yang bermain di situ, ada konflik mungkin, intensi sosial yang diharapkan, masalah mungkin yang mesti diselesaikan. Dan ini bisa dibawa di dalam ranah pembelajaran terkait dengan mati yang sedang dibicarakan. Dan mungkin, mungkin buat yang pun terbiasa, mungkin berpikir bahwa bagaimana sebenarnya menggunakan cerita untuk mengajar. Dan itu yang kita akan bukakan hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan parah pembelajaran, gitu ya. Supaya tidak berkesan ketika Anda mengajar. Menurut saya, semua pengajar sebenarnya itu storyteller, orang yang bercerita. Ketika Anda menyampaikan materi apapun itu, gitu ya. Kalau mengawal, ya kalau imus sosial, ya pastilah, gitu ya. Menyampaikan materinya itu seperti cerita, karena memang konteksnya itu lebih gampang, gitu. Tapi kalau imus kayak IPA, gitu ya, matematika apalagi, bagaimana mau cerita, gitu. Saya mau katakan bahwa cerita ini dapat disampaikan ketika kita memberikan contoh. Jadi, saya kok yakin bahwa dalam setiap bidang ini itu ada contoh-contoh yang dapat dibagikan untuk membuat mereka yang belajar ini bisa paham lebih baik. Juga di matematika. Misalnya, apa sih aplikasi tentang sudut elevasi, dan sebagainya. Oh, dipakai untuk mengukur ketinggian, menggunakan bayangan, misalnya demikian. Dan, ya, kan ada ceritanya. Nah, Anda bisa mengarang sebuah cerita, gitu ya, yang dapat dipakai untuk membawa siswa di dalam konteks yang diharapkan tadi. Kemudian, ketika diskusi, gitu ya, nah itu juga dibawa, gitu. Beberapa aspek emosinya, kontasi sosial, dan sebagainya. Jadi, menurut saya ketika kita bicara tentang pengajar, semua pengajar adalah storyteller yang seharusnya bisa menyampaikan kisah di pihak pembelajaran materinya dengan lebih baik. Karena kan dia menguasai bidang yang diajarkannya. Dalam sejarahnya kira-kira begitu, pertama kali metode ini digunakan dalam bidang sudi keperawatan. Jadi, di dalam dunia keperawatan ini kan cukup banyak konteks-konteks yang susah diajarkan ketika diberikan di kelas saja. Memang lebih baik kok bisa diperlihatkan situasinya, dan itu cukup banyak. Sehingga orang mula memikirkan bagaimana kalau konteks-konteks ini dibawa dalam sebuah cerita. Dan biasanya ceritanya itu dihubungan dengan, apa ya, hubungan kerabatan. Misalnya, saudaramu ini sudah tua, sakit, Alzheimer, kemudian tidak bisa tinggal sendirian, mesti ditemani, tapi ternyata tidak ada orang bisa menemani dia, dan sebagainya. Jadi, ada konteks yang dibawa, jadi modenya itu seperti problem-based learning, kalau kita bicara tentang pengajaran. Dan, biasanya, melalui kisah-kisah ini, solusi atau diskusi yang diharapkan terjadi, itu biasanya mengintegrasikan beberapa materi. Jadi, memang mungkin tidak terlalu tepat jika dibawa untuk tahun-tahun pertama kuliah atau awal-awal di SMA. Mungkin ketika sudah lebih baik mati yang dipelajari, itu akan menolong karena punya bekal imu yang lebih banyak. Jadi, kalau kita bicara problem-based learning, biasanya ada masalah yang dibawa, gitu ya. Nah, kok, nari pedagogi ini membawa cerita sebagai problem-based learning, gitu. Ya, tapi saya bilang, bukan yang baru kok, gitu. Tapi hanya caranya saja, ya mungkin sedikit berbeda. Saya nantikan contoh tentang kasus pasien Alzheimer, gitu ya. Juga ada kasus misalnya, pasien ini sangat temperamen, kemudian dia mau diberi obat berupa injeksi, tapi fobia dengan jarum suntik misalnya. Terus bagaimana, gitu. Dan ini juga bisa menjadi sebuah kasus yang mesti dihadapi oleh para-paraawat. Bagaimana menghadapi, bagaimana mengajak bicara, bagaimana menjelaskan. Kalau orangnya mudah marah, kalau orangnya itu enggak awal-awal penjelasan, orang bilang ngeyel, begitu. Kemudian setelah dijelaskan bisa mengerti, tapi tiba-tiba waktu dilihat dan suntik takut lagi, gitu ya. Jadi, ada beberapa konteks-konteks yang terjadi yang membuat perawati bisa mahasiswa atau pelajar, gitu ya. Yang berat tentang keperawatan ini bisa belajar yang baru. Ketika sekarang zamannya sudah masuk ke virtual reality, orang bisa membuat juga modenya dalam berupa virtual reality. Jadi, dalam sebuah penelitian juga ada orang menggunakan situasinya dari virtual reality ini untuk membawa, gitu ya. Ada immersive experience, begitu, buat mahasiswa untuk bisa mengalami situasinya secara hampir nyata, kira-kira begitu, dan ini bisa menolong mereka untuk bisa memikirkan hal-hal yang dikerjakan ketika menghadapi situasinya. Tapi terlebih lagi adalah, paling penting, itu bagaimana mereka bisa memikirkan solusinya, mereka bisa menggunakan hal-hal apa yang sudah mereka mengerti, supaya mereka ini bisa, apa ya, seperti mengaplikasikan imu yang mereka sudah kasih tadi. Saya berada di depan ini, patung yang Anda lihat ada seorang yang membawa kayak kertas begitu, cocok begitu, karena memang ini patungnya Gutenberg. Jadi, jika Anda mengikuti kisah revolusi industri, maka kita mengenal mesin cetak pertama kali yang dibuat oleh Gutenberg, dan ini patungnya yang dipakai untuk menghabiskan karyanya, gitu. Saya menunjukkan. Tadi kan dalam bidang sosial, gitu ya, di dalam imu keperawatan. Terus, mungkin Anda di antara seorang yang bertanya-tanya, menunggu, begitu, kira-kira kalau bidang teknik bisa enggak ya? Saya jawab bisa, gitu ya. Tinggal bagaimana orang itu membawa dalam konteksnya. Nanti, ketika konteksnya dibawa di bidang teknik, ada permasalahan tertentu yang mesti diselesaikan, maka kisah yang dibahatkan di dalam narkotik teknologi ini bisa dipakai untuk mengajar imu bidang teknik. Kayak apa, gitu ya. Nah, seorang dosen fisika dari Kanada, dari Winnipeg, kayaknya, gitu ya, dia menggunakan kisah, gitu ya, narkotik pedagogi ini untuk mahasiswa fisika. Jadi, kisah yang dibawa ini adalah kisah nyata terkait dengan instalasi kabel transatlantik yang melukunkan Eropa dengan Amerika. Jadi, ada masalah-masalah di sana, ya, dia bagikan, ini kisah nyata, bagaimana pergumulan seseorang fisikawan yang namanya Lord Kelvin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan cukup banyak hal yang menarik, gitu, karena melalui proses-proses yang disampaikannya ini, dia menyediakan poeksial kabel, gitu ya, kabel poeksial ini panjangnya seingat saya 300 meter, dan mereka, maksudnya, harus memikirkan bagaimana mengukur impadansinya, bagaimana menempatkannya di bawah laut, dengan ukuran cukup panjang, kan tidak mungkin dia langsung diukur. Jadi, mesti mengukurnya itu perperbagian, sedangkan kalau diukur perbagian, kemudian nanti di kalingan panjangnya, tidak semudah itu, gitu ya. Jadi, masalah-masalah ini yang dihadapi oleh Lord Kelvin, dan dibawa kepada mahasiswa tahun, tahun ketiga, tahun kedua, saya lupa, gitu ya. Nanti, sahabat-sahabat bisa bahas-bahasanya, gitu ya, saya lupa. Di application of historical narrative in science learning, di atlantical history. Dan, Anda bisa cari, gitu ya. Kayaknya saya punya sih, nanti ada link-nya di bagian deskripsi, bisa diklik di situ untuk bisa membaca kisah-kisah apa yang terjadi selama pembelajaran menggunakan arti pedagogi ini di dalam mata pelajaran fisika. Dosen artis arsitektur naskat Tal Alonmoses menggunakan juga arti pedagogi ketika dia mengajar terkait dengan desain landscape, gitu. Jadi, dia juga menuliskan pengalamannya ini dalam sebuah paper, judulnya From Reading the Landscape to Writing a Garden. Nanti di deskripsi, gitu ya, Anda bisa juga mendapatkan link-nya untuk bisa mendapatkan naskah paper yang membagikan kisah-kisah ini. Jadi, ide dasarnya adalah bagaimana memvisualisasikan yang namanya kusi dan kursa tadi dalam sebuah desain landscape, dalam sebuah desain kebun, kalau tidak salah. Ini teman saya yang nemukan, dia seorang arsitektur. Menurut saya cukup menarik, begitu ya, karena kalau kita bicara tentang narati pedagogi ini, ternyata dia juga diaplikasikan, gitu ya, di bidang-bidang non-sosial. Bagaimana untuk bidang yang lain, teknik elektron, misalnya. Teknik elektron bisa, misalnya, terkait dengan instalasi penanaman grounding, misalnya. Ada aturan yang mengatakan berapa kedalamannya, dan ternyata setelah dilihat, ternyata ada agak lembab tanahnya, gitu ya. Nah, ini bisa dibawa permasalahan ini untuk mahasiswa itu memikirkan apa sih solusi yang dapat dikerjakan. Dalam bidang matematika, misalnya, kalau kita bicara tentang tadi sudut elevasi, misalnya, kita bisa membawa mahasiswa atau membawa siswa untuk dalam konteks mereka memikirkan, misalnya mengukur ketinggian, gitu ya. Kalau hanya mengukur ketinggian di dalam sebuah soal kan kurang asik, gitu. Tapi kalau di dalam sebuah cerita, ada permasalahannya, jadi sesuatu yang cukup menarik karena ada konteks konteks tertentu yang kita bisa masukkan, yang membatasi, gitu ya, membatasi penggunaan metode yang pengguna dipakai dan terpaksa menggunakan matematika. Secara umum, nantipedagogi ini menurut saya, gitu ya, belum cocok untuk diterapkan di mahasiswa tahun pertama karena mereka masih mendapatkan ilmu dasarnya. Mungkin beberapa kasus bisa, gitu ya, tetapi agak menantang buat teman-teman dosen untuk bisa menggunakan nantipedagogi ini pada mahasiswa tahun pertama. Kemudian, setahu saya, juga belum ada juga panduan yang cukup jelas, gitu ya. Bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya, itu belum ada panduan yang cukup jelas. Dan ini sesuatu cukup menarik, gitu ya, karena kalau belum ada panduan yang cukup jelas, mungkin Anda ketika mencoba, Anda menemukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebuah panduan. Anda jadi pelopornya, dong. Jadi dapat dipakai untuk sebuah pengembangan. Jadi kalau Anda guru di sebuah sekolah, mungkin dapat dipakai untuk sebuah penelitian kecil-kecilan yang dapat dipakai untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda mahasiswa susah pendidikan, mungkin bisa jadi skripsi, gitu ya, seperti kasus, misalnya, di sekolah apa, dengan mata pelajaran mana, begitu, ada sebuah seperti kasus, kemudian mempelajari dengan nantipedagogi, misalnya. Dan ada banyak peluang-peluang yang masih dapat dikembangkan terkait dengan situasi ini. Jadi ada cukup banyak ruang, gitu ya, yang masih terbuka lebar, ada cukup banyak hal yang masih banyak di eksplorasi, dan mungkin, gitu ya, mungkin, gitu ya, ada sebuah terbosan yang dapat dikerjakan oleh teman-teman guru di Indonesia. Buat dosen yang mengajar di jualan-jualan pendidikan, mungkin ini jadi, apa ya, topik yang menarik. Mereka belajar hal-hal ini untuk tugas besar, misalnya, dan mereka bisa mengembangkan sesuatu yang lebih kompleks lagi, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, untuk meningkatkan, gitu ya, proses belajaran di mana? Di SD, SMP, SMA, juga di dunia pendidikan. Saya kira, itu dulu yang selesai kepada hari ini. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda, di tempat yang berbeda. Sampai jumpa.